Intro Perkenalkan, nama saya Eugen Alfeb Soboko Saya Ketua Umum Malian Simba Sobokoa Saya ingin menjelaskan sedikit soal aksi demonstrasi dhamma yang baru saja kami lakukan Tepat hari ini, 19 Desember 2022 61 tahun yang lalu Momentum bersejarah bagi rakyat Papua Di mana Trikura dikumandalkan oleh Soekarno Untuk kemudian merebut paksa bangsa Papua ke dalam bingkai kolonial NKRI Nah, jika kita tilih kembali ke sejarah Bahwasannya 1 Desember 1961 Bangsa Papua telah mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang berdegara Kemudian kemerdekaan itu hanya berumur 18 hari Karena di tanggal 19 Desember 1961 Soekarno mengumandangkan Trikura dengan 3 poin isiannya Yang kemudian dibawa komando Jenderal Soeharto melakukan operasi militer di atas tanah Papua Operasi militer besar-besaran dilakukan di atas tanah Papua Baik itu operasi udara, darat maupun laut Yang berakibat langsung terhadap masyarakat asli Papua Terjadi pembunuhan, pemerkosaan, pemencaran, bahkan ribuan rakyat Papua itu mengungsi Ke PNG, Ke Belanda, Australia, dan negara-negara lainnya Dampak langsung daripada operasi-operasi militer itu Tema umum yang kami angkat dalam aksi ini adalah 61 tahun Trikura PBB bertanggung jawab atas kolonisasi di atas tanah Papua Kenapa kami angkat Tema ini? Karena selain Indonesia melalui Trikura tadi Keterlibatan PBB dan Belanda serta Amerika Serikat juga Terlihat dengan jelas dalam sejarah aneksasi bangsa Papua Barat Dimana PBB melalui resolusi 2504 Yang disahkan oleh PBB Ini kemudian melegitimasi bahwa proses berjalannya PPR Atau penentuan pendapat rakyat itu berjalan Sesuai dengan prosedur dan mekanisme Padahal dalam realitasnya PPR itu terjadi Dibawah tudungan senjata, tekanan, teror, intimidasi Bahkan pembunuhan terhadap orang Papua itu sendiri Makanya keterlibatan PBB juga bertanggung jawab Nah, di segi lain ketika kita melihat problem Papua juga Tidak terlepas dari persoalan kepentingan investasi Karena 2 tahun sebelum PPR dilaksanakan Pendantikan tangan kontrak karya Freeport Telah dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat Dari semua proses-proses sejarah ini Rakyat Papua tidak dilibatkan secara langsung dalam menentukan pilihannya Apakah ingin bergabung dengan Indonesia Atau berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka Namun, proses itu lagi-lagi diulang kembali oleh Indonesia Dalam era yang modern sekarang ini Seperti disahkannya Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid I Tahun 2001 Kemudian 20 tahun berjalan Dan kemudian sekarang disahkan lagi secara sepihak Oleh Jakarta atau rezim Jokowi Maruf Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II Yang lagi-lagi tidak melibatkan mayoritas orang asli Papua Padahal penolakan-penolakan itu sudah terjadi Misalnya melalui Front Petisi Rakyat Papua Representasi dari Surah Rakyat Papua Menolak Otonomi Khusus Jilid II Itu pun tidak dihiraukan oleh pemerintah Nah, disini kita dapat melihat bahwa Pemerintah Indonesia Tidak sama sekali punya tingkat baik dalam Proses pembangunan manusia Papua itu sendiri Yang dipentingkan hanya kepentingan Ekonomi Terhadap tanah Papua Oleh karena itu Di tepat hari ini 19 Desember 2022 Kami baru saja melakukan aksi demonstrasi damai Tepat di depan gedung PBB Jakarta Menyampaikan aspirasi politik kami Bahwa Trikora 1961 Adalah ilegal Dan PBB Indonesia Belanda serta Amerika Serikat Bertanggung jawab terhadap aneksasi Yang dilakukan terhadap rakyat bangsa Papua Dan harus mengembalikan hak politik Bangsa Papua sebagai Bangsa yang telah merdeka pada 1 Desember 1961 Itu adalah Poin kampanye politik Yang kami sampaikan dalam Aksi demonstrasi damai yang kami lakukan hari ini Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!